Bikin puding lumut, gak amis dan anti gagal Hai semua, kali ini aku mau membagikan resep puding lumut pandan Anti amis dan anti gagal Buat kalian yang penasaran gimana aku buatnya Yuk langsung aja simak videonya hingga akhir Bisa untuk ide jualan atau menu tanjil buka puasa ya Pertama-tama siapkan panci Lalu masukkan 7 gram bubuk agar-agar warna putih 7 sendok makan gula pasir setara dengan 100 gram gula pasir Untuk manisnya sesuai selera ya Ini aku aduk dulu sebelum dikasih bahan cair Supaya tidak ada bahan yang menggumpal Lalu tambahkan 500 ml santan Untuk santan aku pakai 1 bungkus santan kara instan Yang aku tambahin air putih Kemudian tambahkan 1 butir telur yang sudah aku kocok lepas Nah ini biar aromanya tidak amis Aku tambahkan kurang lebih setengah sendok teh vanili Secukupnya perisa pandan Habis itu aku aduk hingga semuanya kecampur rata Untuk perisa pandan bisa diganti pakai jus daun pandan ya Yang dicampur dengan santan Tapi aku tidak ada pandan Jadi aku pakai perisa pandan saja Kemudian langsung saja ini akan aku masak Menggunakan api sedang Sambil terus aku aduk seperti ini Supaya tidak pecah santan Nah kalau kalian menginginkan lumut yang bertekstur kasar Itu mengaduknya sesekali saja Tapi kalau menginginkan lumut yang teksturnya lembut Harus sering diaduk seperti ini Nah ini sudah mendidih Langsung saja matikan api kompornya Aduk hingga uap panasnya berkurang Lalu siapkan cup puding ukuran 120 ml Ini untuk puding lumut Dituang setengah cupnya seperti ini Kalau teman-teman mau jualan puding kayak gini Bisa dijual dengan harga 3.000 rupiah per cupnya Kalau di daerah aku Biasanya 1 cup ukuran 120 ml Dijual dengan harga 3.000 rupiah Oke ini sudah selesai Lanjut akan aku diamkan dulu Ditunggu sampai dingin Sekarang masak puding lapisan yang kedua Masukkan 7 gram bubu agar-agar warna putih 7 sendok makan gula pasir Setara dengan 100 gram ya Aduk hingga kecampur rata Tidak ada bahan yang menggumpal Lalu tambahkan dengan 700 ml santan Untuk santan sama Aku pakai 1 bungkus santan kara instan Yang sudah aku tambahin menggunakan air putih Untuk warna kuning ini aku kasih Pewarna kurang lebih 4 tetes Warnanya silahkan disesuaikan aja Sama selera kalian ya Kalau misalnya kurang terang Silahkan bisa ditambah warnanya lagi Lanjut Sekarang dimasak menggunakan api sedang Untuk cara masaknya sama Sambil terus diaduk Supaya tidak pecah santan Aduk ditunggu sampai pudingnya mendidih Nah ini ya kalau udah mendidih Tinggal matikan aja api kompornya Aduk kembali sebentar Sampai uap panasnya sedikit berkurang Busanya tidak terlalu banyak Oke kalau udah Langsung aja ya Dituang di atas puding lumut Yang sudah dingin Dituang sampai penuh Nah untuk perpaduan warnanya Ini bagus ya Cakep banget Warnanya terang Ini perpaduan Rasanya juga mantep banget Rasa santan Nah oke ini udah Kemudian didiamkan kembali Ditunggu sampai dingin Kalau udah dingin Kalau mau untuk itu jualan Bisa dikasih stiker Seperti ini Tuh jadi penampilannya Lebih cakep ya Kelihatan puding yang sangat mewah Untuk pudingnya ini tuh Sangat lembut teman-teman Yang aku suka Rasanya tuh gak amis Walaupun pakai telur Apalagi kalau udah dimasukkan Kedalam kulkas Rasanya tambah seger Enak banget teman-teman Silahkan deh dicoba sendiri Karena ini cara buatnya juga simple Pudingnya sangat lembut Oke kalau udah Kita tinggal tutup aja Di bagian atasnya Kalau mau kasih stikernya Di bagian atas Di bagian tutupnya Juga boleh Nah kayak gini Oke lakukan hal yang sama ya Teman-teman Kita kasih tutup Di bagian atasnya Seperti ini terus Hingga selesai Nah ini dia Setelah selesai Untuk hasilnya Akan aku kasih Lihat ke teman-teman Semua ya Untuk tampilannya Bagus banget Ini kita Lihat hasilnya tuh Lembut banget Tekstur lembutnya Bagus Ini beneran Lembut banget Gak amis sama sekali Padahal belum dimasukkan Kedalam kulkas ya Ini rasanya udah Enak banget Ini akan aku Masukkan ke dalam kulkas Biar rasanya Lebih seger lagi Oke sekian dulu Tutorial dari aku Wassalamualaikum Selamat menikmati